Intro Salam SMK Bisa Siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif Oke pelajar SMK, pada mata pelajaran sistem komputer kelas 10 semester genap Hari ini kita akan membahas tentang register komputer Register komputer merupakan salah satu kemungkinan atau informasi yang sangat penting untuk dunia komputer Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini Baik pelajar SMK, kali ini khususnya untuk kompetensi kalian teknik komputer dan jaringan dan multimedia Untuk mata pelajaran sistem komputer Materi kali ini kita membahas tentang register Pada pertemuan kelima Kompetensi dasar 3.6 menerapkan dasar-dasar mikrocontroller 4.6 manipulasi dasar-dasar mikrocontroller Pot, IO, Clock, Architecture, Risk, General, Purpose, Risk, Stack, Pointer, SRAM, EPROM, dan SRG Tujuan pembelajaran kali ini Beserta didik supaya mengetahui tentang register yang berada di komputer Yang berikutnya, Beserta didik mampu menjelaskan tentang register komputer Sebelum kita masuk ke dalam materi Kita sedikit ada sesuatu hal yang perlu kita sampaikan Kuotas untuk hari ini Gagal itu urusan nanti Yang terpenting kita berani untuk mencoba dan mencoba Untuk pelajar SMK Kita jangan sampai takut dengan kegagalan Tapi harus kita berani mencoba dan mencoba untuk menjadi sebuah kesuksesan Baik pelajar SMK Kita lanjut ke materi Untuk RRQ dan karakteristik sistem komputer Itu ada segitiga Mulai dari register prosesor Ada memory change Ada memory utama JAKRAM magnetis TIP magnetis Yang pertama yang A yaitu input memory Input memory adalah memory yang dapat diakses langsung oleh prosesor Yaitu input memory adalah memory yang dapat diakses langsung oleh prosesor Input memory dibagi menjadi tiga Ada register memory Ada change memory Dan yang tiga ada memory utama Register memory Merupakan jenis memory Dengan kecepatan akses yang paling cepat Memory ini terdapat pada CPU atau prosesor Jadi register memory Yaitu memory yang berfungsi atau bermanfaat Biasanya digunakan pada CPU atau prosesor Bukan profesor Contoh register data Register alamat Stack painter Register memory Register dan instruction register Change memory Merupakan memory berkapasitas kecil yang lebih mahal dan memory utama Change memory terletak antara memory utama dan register pemroses Berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu pada memory utama Agar kinerja dapat ditinggalkan atau ditinggikan Change memory ini ada dua macam Yaitu change memory yang terdapat pada internal prosesor Change memory yang terdapat di luar prosesor Memori utama atau biasa kita kenal dengan ROM Apa itu ROM? Read only memory Yaitu memory yang hanya bisa dibaca data atau programnya pada PC ROM Terdapat pada BIOS Biasanya bawaan pada sebuah komputer Itu namanya ROM Read only memory Pada saat pelajar SMK menyalakan sebuah komputer Mungkin akan muncul sebuah BIOS Basic Input Output System Itu namanya ROM Yang kedua yaitu RAM Random Access Memory Ada macam-macam Ada SRAM, EDORAM, SD RAM, DDRAM, RD RAM, dan VGRAM Itu untuk RAM Random Access Memory Sekarang kita masuk di Output Storage Atau dikenalnya Yaitu penyimpanan yang memiliki lebih besar kapasitasnya Biasanya digunakan pada saat Kita merakit sebuah komputer Dipasang di situ Yaitu apa namanya? Hard Hard disk Atau dikenal dengan magnetic disk Output Storage Yang terbuat dengan satu atau lebih piringan Yang bentuknya seperti piringan hitam Terbuat dengan metal atau dari plastik Nah itu ya magnet disk Sedangkan hard disk Terbuat dari piringan keras Dari bahan aluminium Atau keramik Yang dilapisi dengan zat magnetik Saat ini komputer lah Menggunakan kapasitas hard disk Hingga 500 GB Off and storic Nah mungkin pelajar SMK Sudah punya gambaran Ada dua gambar itu Yaitu USB Atau yang dikenal flash disk Terus sebelahnya yaitu hard disk eksternal Itu merupakan offline storic Offline storic tergolong dalam penyimpanan yang lambat Karena masih menggunakan pita magnetik Nah itu Jadi offline storic Termasuk flash disk Dan hard disk eksternal Baik pelajar SMK Untuk tugas Siskom pertemuan kelima Silahkan Kalian baca Kemudian Silahkan dikerjakan Di buku Pelajaran kalian Kemudian foto Upload pada google classroom Sesuai dengan Kelasnya Masing-masing Cukup lima saja Jangan lupa Jangan sampai Tidak mengerjakan Sekian Materi ini Semoga Bisa Bermanfaat Untuk semuanya Baiklah pelajar SMK Demikian Materi hari ini Mengenai Register Computer Untuk pengumpulan tugas Melalui google classroom Jangan lupa Like Dan komen Untuk mendukung Program ini Klik subscribe Dan tekan tombol lonceng Supaya tidak Ketinggalan informasi Dan share Jika menurut kalian Video ini Bermanfaat Untuk orang lain Sampai jumpa Di video kita selanjutnya Salam SMK Bisa Siap kerja Santun Mandiri Dan Kreatif Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax